Intro Ini argumentasinya Nama saya Christiani Laura Siregar Dulu di gereja dibilang aktif Yesus Kristus itu Benar-benar di jungjung tinggi Namanya juga Anak Tuhan ya Tangan kanan Tuhan Tangan kanan Allah Gak ada Agama Islam ya Agama terakhir ada Setelah agama sekarang Pasti akan ada lagi agama terakhir Ada Saya lupa ayatnya Buat saya bertahan ya sampai sekarang Saya merasa nikmat Selama di agama Kristen Ya tau sendiri Duit banyak Tapi tetap kurang Tetap kurang Oke Teman-teman kira-kira itu yang menjadi perkataan Dari saudara kita Saudari kita ini Mualaf Laura Yang menemukan kenikmatan di Islam Ketika dulu Dia mengaku di Kristen Selalu haus akan uang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi Dengan rahasia Alif Channel Terima kasih kepada Anda yang sudah Men-subscribe channel kami Sahabat Iwan Villa Tren menjadi mu'alaf belakangan ini Sungguh membuat orang-orang di RT16 itu Mulai gerah Ya Semua memberikan reaksi Channel manapun yang Mereka adalah dari RT16 Mereka memberikan reaksi Seolah-olah mereka tidak senang Ya Ya itu derita kalian gitu Ketika ada orang Dari menyembah sesuatu Kemudian berpindah Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan manusia Ya Tuhan yang sesungguhnya Ya Anda akan selalu merasakan sakit hati Karena populasi Anda Akan semakin berkurang ya Tentunya Karena agama kami jauh lebih logis Daripada agama yang Anda ajarkan Dengan dogma-dogma tertentu Sahabat Iwan Vila Pendeta Andri Tunggal ini Seolah-olah tidak Apa Seolah-olah ingin memungkiri Bahwa di dalam gereja itu Memang banyak sekali Sesuatu yang harus dibayar Ya Tentu kita semua tahu Tentang perpuluhan Ya perpuluhan itu adalah Uang yang harus kita bayarkan ke gereja Setiap bulan adalah 10% dari total penerimaan kita Selama satu bulan Dan Wanita yang barusan ini Ukti yang barusan ini Adalah dia merasa bahwa Ketika dia berada di RT 16 Dia merasa bahwa Selalu merasa kekurangan Padahal dia selalu mendapatkan upah Ketika dia menjadi seorang penyanyi Di dalam gereja Kemudian Mungkin dirasa itu adalah sesuatu yang Bahwa sesuatu ibadah yang dia lakukan ini Konotasinya kok selalu berhubungan dengan uang gitu ya Kenapa dia melakukan ibadah ini Dia dapat uang Kenapa dia melakukan ibadah ini Dia dapat uang Mungkin Karena hal yang seperti itu Akhirnya dirasa bahwa Wah ini tidak logis Nyembah Tuhan saja harus dapat uang Sedangkan jemaat yang lain Jemaat yang datang Ketika mau menyembah Tuhan Mereka harus bayar ya Tidak seperti di Islam Setiap hari Jumat Orang Islam itu diwajibkan Untuk datang Sholat ke masjid Tapi mereka tidak Diwajibkan untuk Membayar apapun ya Mungkin ada kotak amal Tapi Anda mau ngisi kotak amalnya Atau tidak Itu Sah-sah saja Ya Ibadah Anda tetap diterima Dan Mau dipungkiri atau tidak Pendeta Andri Tunggal Dengan Sangat keras Mau memungkiri itu Bahwa memang ada Donasi atau Perpuluhan yang harus Diberikan oleh para jemaat Ya Silahkan saja Nyatanya Kita tengok Pendeta Resuli Lubis Pendeta Resuli Lubis Ini adalah seorang pendeta Ketika dia tidak laku Menjadi pendeta Otomatis Perpuluhan berkurang Karena banyaknya Musim Corona kemarin Kemudian pada akhirnya Ada momentum bagus Supaya dia mendapatkan Banyak donasi Yaitu Tentang kasus MKC Begitu kasus MKC ini Mencuat Dia itu seolah-olah Jauh lebih getol Mendampingi MKC Daripada pengacaranya sendiri Si Resuli Lubis ini Kalau datang ke pengadilan itu Jauh lebih pagi Daripada pengacaranya Dan pulang dari pengadilan Jauh lebih malam Daripada pengacaranya Pokoknya dia harus selalu Mendampingi MKC Ya tujuannya kayak gitu Biar ada umat-umat RT-16 Yang berdonasi Tapi rekeningnya Yang dia sampaikan Adalah rekening miliknya Pribadi atau milik keluarganya Ini kan keren Begitu MKC selesai Begitu MKC selesai Kasusnya MKC sudah diputus hukuman Maka pendeta Resuli Lubis Ini banting setir lagi Banting setirnya menjadi apa Menjadi seorang paranormal Jadi seolah-olah Dia bisa menyembuhkan Segala penyakit Sakit mata Sakit lumpuh Sakit Kerasukan setan Ya dia bisa Ternyata bisa Ya penelitanya Enggak laku Cari donasi Enggak laku Akhirnya Sekarang menjadi Dukun Coba simak video berikut ini Anda ke nomor rekening Yang ada di layar ini Dan ada di diskusi Dan percayalah Kalaupun Anda tidak memberi Belum tentu Dan tidak Tidak pasti Anda juga menjadi kaya Tapi kalau Anda memberi Satu hal yang Tuhan lihat Hati Anda adalah Hati yang mengasihi Yesus Dan hati misi Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang Dan Tuhan sanggup melipat gandakan Jadi apa yang saudara berikan Saudara bayangkan saja Kalau Anda bisa memberi 500 ribu per orang Apa jadinya Ini bisa diberitakan kemana-mana Oh Pak itu terlalu tinggi Terlalu mahal Terlalu tinggi Terlalu Oh besar Oke 200 ribu Oh terlalu besar Oke 100 ribu Oh terlalu besar Oke 50 ribu Oh terlalu besar Silahkan Karena Tuhan berkata Yang paling banyak memberi adalah Janda miskin itu Dia hanya memberi 2 peser Itu mata uang kecil Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi Berapa dinar Mungkin jutaan dinar Rata-ratusan dinar Tetapi Tuhan bilang janda inilah yang membeli paling banyak Kenapa janda itu memberi yang paling banyak Bukan karena jumlah nominal uangnya Tetapi karena dia memberi Dari apa yang ada padanya Dia berikan semua Nah itu tadi ya Seperti yang kita dengarkan bersama Pendeta Resulilupis Ketika meminta donasi Keren caranya Keren sampai ngomongnya itu bergetar-getar Berilah Donasi Saya niruin aja Gak bisa Dan kalaupun saya niruin Mungkin diketawain orang Dan berikut ini adalah video Dimana ketika pendeta Resulilupis itu Mengembati orang yang sakit mata Ini Satu Ini Dua Ini Tiga Jelas Melihat jelas 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 dalam nama Yesus Jelas Terang Terang Oke Sekarang Ini berapa Satu Ini 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 Tiga Dua Ini Empat Ini Lima Haleluya Nah tadi bapak disini yang gak bisa Yang lima ini Nah sekarang Tutup mata ini Tutup Bukan Bukan Tutup sendiri Ini yang buka Yang tadi yang gak bisa lihat tadi Nah kita kembali ke channelnya Pendeta Andre Tunggal Kita simak Ini jauh lebih menarik ya Untuk panislam kita Apa yang disampaikan oleh pendeta Andre Tunggal Video atau reaksi ini Diambil dari sebuah video Ngaji Cerdas Dengan judul Mantan singer gereja yang jadi mu'alaf Begini kisahnya Kita akan menyikapi apa yang menjadi komentar Apa yang menjadi argumentasi dari saudari kita Mu'alaf Lewakan Klaim-klaim bombastis Dan kita akan kupas supaya Mereka tidak membodohi banyak orang Begitu Mereka tidak membodohi banyak orang Begitu ya Yang ketiga Ke Bogor Pertama kali merantau saya ke Bogor Saya jadi bank keliling Nagihan Nagihan duit 2017 Bulan 6 Saya buka-buka Youtube Saya buka-buka Youtube Saya buka-buka Youtube Mulai dari Yang paling kecil Nabi Isa deh Nabi Isa Kalau di Kristen itu Yesus Kristus Yesus Kristus itu Benar-benar di jungjung tinggi Namanya juga anak Tuhan Padahal Kalau di agama Islam Nabi Isa tetap Nabi Isa Nggak ada yang namanya Anak Tuhan Tangan kanan Tuhan Tangan kanan Allah Nggak ada Banyak Pokoknya banyak banget Perbedaan agama Kristen Sama agama Muslim Apalagi yang namanya Iya Banyak banget Banyak banget Iya 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 Mbak Banyak Mbak Banyak Iya Iya Mbak Banyak Banyak Mbak Banyak Aduh Jangan cemburu Oke Dia mengatakan tentang Setelah dia jarang ke gereja Lalu dia buka-buka Youtube Saya udah tau nih Buka-buka Youtube Siapa Buka Youtubenya siapa Iya Silahkan teman-teman komen Kira-kira siapa Youtubenya yang di Di Apa namanya Yang dibuka oleh si Laura Siregar ini ya Ya paling itu-itu aja Udah kita tau orang-orangnya itu-itu aja Ya makanya kenapa saya bilang Itulah Polimikus Muslim ya Mereka Melakukan propaganda-propaganda Yang kemudian Membuat Banyak orang Kristen yang kebingungan ini Akhirnya belok Begitu ya Membuat Banyak orang Kristen yang kebingungan ini Akhirnya belok Begitu ya Termasuk Teman kita satu ini Ya Nah Laura Siregar Kelihatan bahwa Setelah dia buka-buka Youtube Menurut saya Dia justru lebih banyak Bukannya denger firman Tuhan Dia lebih banyak dengerin Polemikus Muslim Itulah sebabnya Kenapa Janggal sekali kita mendengar Ketika dia mengatakan Istilah Yesus itu Anak Tuhan Dan tangan kanan Tuhan Istilah Yesus sebagai Anak Tuhan Dan tangan kanan Tuhan Itu adalah istilah yang Tidak lumrah Di kalangan kekristenan Karena Yesus Kita biasanya sebut Di dalam kekristenan Di Indonesia Sebagai Anak Allah Anak manusia Ya Anak manusia lebih jarang Anak Allah yang lebih banyak Ya Bukan anak Tuhan Itu istilah itu saja Sudah menunjukkan Bahwa Laura Siregar ini Saya ragukan Dia ke gereja ngapain Gitu loh Ya Bagaimana menurut teman-teman Ya Apalagi pakai istilah Tangan kanan Tuhan Sehingga buat saya Laura Siregar ini Lebih familiar Dengan ajaran Server sebelah Ajaran server sebelahnya Itu bagaimana Ajaran server sebelah Itu yang Yang lebih Benar-benar Menekankan Tentang ketauhidan Ya Dialah Allah Yang Maha Esa Allah adalah Tuhan Yang bergantung Kepadanya segala sesuatu Dia tidak beranak Dan tidak pula Diperanakan Dan tidak ada Seorang pun Yang setara Dengan dia Jadi pandangan Tauhid Dari Agama Islam Teman-teman kita Yang muslim ini Ini adalah Satu ajaran Yang penting Buat mereka Makanya Perkatannya adalah La ilaha ila Tidak ada Tuhan Selain Allah Sehingga mereka Betul-betul Benarnya mereka Memang harus berdakwah Menyatakan Apa yang jadi Ajaran agamanya Kita tidak bisa Salahkan Karena memang Itulah ajaran mereka Dan mereka menentang Tentang ketuhanan Yesus Ya sudah tidak apa-apa Nah sahabat Iwan Vila Rasya Alif Sudah kita dengarkan sendiri Dari pendeta Andre Tunggal Bahwa Dakwah-dakwah yang kita Sampaikan melalui Media sosial Youtube Facebook Itu memang Betul-betul Dijangkau oleh Banyak kalangan Dan bisa mendatangkan Hidayah Bagi orang-orang Yang memang sudah Gelisah terhadap Ajaran Tuhannya Itu tadi Itulah makanya Kenapa Ketika ada Kita yang Membuat konten Seperti ini Itu kan Kadang kita itu Meminta agar video ini Di-share ke Setiap media sosial Yang Anda miliki Barangkali Apa yang kita Sampaikan itu Karena Tindakan Gerakan Jempol Anda Di HP Anda Itu Men-share video-video Kita Itu Ditangkap Jauh lebih banyak Oleh mereka Yang dari Kalangan RT16 Yang sudah Mulai Meragukan Tentang Ajaran Ketuhanannya Mereka Dan kemudian Mereka Mendapatkan Hidayah Dari situ Ya sahabat Iwan Vila Betapa pentingnya Dakwah Betapa pentingnya Mengkonter Subhat-subhat Dari RT16 Ketika itu Sudah ditangkap Oleh mereka Mereka Yang Sudah mulai Jiwanya Sudah mulai Goyah Hatinya Sudah mulai Ragu Akan Tuhan Yang ada Tiga Tiga Menjadi Satu Atau Satu Menjadi Tiga Ketika mereka Sudah ragu Dengan itu Kemudian Mereka Menangkap Informasi Lain Tentang Bagaimana Ajaran Islam Lalu Itu Serta-merta Bisa Mendatakan Hidayah Makanya Kepada Sahabat Iwan Vila Jangan Ragu Untuk Men-share Channel-channel Manapun Channel-channel Muslim Yang Memberikan Kontrasyubhat Atau Reaksen-reaksen Seperti video Seperti Saya ini Konten Debat Juga Tidak Masalah Yang penting Itu Disampaikan Oleh Umat Islam Demikian Dari Kami Wabilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh